Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman selama menservis TV ya rangkat alat elektronik khususnya kepada para pemula saja karena saya rasa yang biasa menservis mungkin cara ini sudah mengetahuinya ya ini hanya sekedar cara saya saja mungkin jika saya rekan-rekan teknisi mempunyai cara yang lebih bagus lebih mantap itu monggo ya cuma cara saya saja jadi disini saya akan berbagi tentang cara menyolder IC atau cara mencopot IC agar hasilnya lebih mantap dan tentunya mudah ya dalam mencopotnya dan disini saya seringnya saya lakukan yaitu terkadang untuk mencopot IC dan seringnya untuk solder ulang ya ketika menyolder IC ini nah ini terkadang timah susah nempel nah ini seperti ini jadi kalau cara saya untuk menyolder ulang IC ini caranya sangat mudah ya kalau saya yang biasa lakukan adalah caranya seperti ini kalau kita satu-satu begini kan dan susah kadang tidak mau lengket karena saking keringnya ya jadi kalau saya biasanya saya ginikan semua nah ini ya saya ginikan semua nah ini terus seperti ini dulu ya di intinya saya konsletkan semua dulu nah nah seperti ini terus agak cepat lalu kalau ada yang kongselet tidak bisa digunikan nah itu dibuang pakai sedotan ya nah seperti ini lalu diulangi kembali nah seperti ini kebiasaannya mensolder ulang nah itu seperti ini ya nah sebentar nah itu masih ada yang nempel kakinya ya nah itu disedot pakai sedotan timah nah jadi kalau cara saya seperti ini nah ini nah ini nah ini nah ini nah tuh tuh jadi kalau caranya seperti ini hasilnya lebih rapih lebih rapih dan semuanya terkena solder ya nah kurang lebih seperti itulah caranya nah seperti ini jadi hasilnya mengkilat ya jadi kalau cara saya seperti itu ini saya konsletkan dulu semuanya saya kasih timah nah seperti ini ini untuk mencobot pun biasanya mudah cuma saya seringnya untuk mensolder ulang terkadang tipi-tipi yang warnanya kurang bagus atau terjadi error suara itu bisa jadi setelah kita cek semua komponnya bisa jadi disini penyakitnya ya kurang kontak saja nah ini seperti ini kalau kita ginikan ya nah itu jadi dengan cara seperti ini kalau ada yang slat kita ginikan saja nah itu oke oke kawan-kawan mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih